Intro Namaku Dewi Aku adalah seorang atlet daerah Kemarin aku sedang libur Dan menyempatkan waktu untuk pulang ke rumah orang tua di Guningan Dengan waktu libur yang singkat Aku sempatkan untuk bertemu dengan ayah, ibu, dan kedua adikku Karena akhir Januari Aku sudah harus ke Bandung lagi Untuk berlatih demi persiapan menuju port 2024 nanti Kejadian ini terjadi pertengahan Januari lalu Tepatnya Aku sedang melakukan perjalanan dari kampung halamanku di Guningan Menuju Bandung Aku diberi sedikit kelebihan oleh Tuhan Yaitu peka terhadap hal-hal berbau supernatural Walau begitu Kelebihan ini tidak membuatku bisa secara langsung Melihat makhluk takasat mata Aku hanya bisa merasakan kehadiran mereka lewat suara-suara Atau saat benda-benda bergerak dengan sendirinya Namun Hal yang akan kuceritakan malam ini Membuatku mengerti bahwa mereka Yang tak terlihat secara kasat mata Bisa tahu Dan merasakan Kita yang peka terhadap kehadiran mereka Siang itu Aku menyiapkan barang apa saja yang akan aku bawa ke Bandung Suara gemuruh petir mulai terdengar Ya Akhir-akhir ini Memang hujan hampir setiap hari mengguyur Singkat cerita Jam 4 sore Tiba-tiba travel yang aku pesan Aku berpamitan pada ayah dan ibu Meminta restu mereka untuk kesehatan dan juga keselamatanku Hujan mulai mengguyur saat itu Namun Karena aku memesan travel door to door Jadi hujan mentah masalah bagiku Aku duduk di kursi sebelah kiri Ya Aku duduk sendiri Saat itu Tak banyak penumpang Karena waktu libur sekolah sudah lewat Sekitar dua minggu Hanya ada aku Tiga bapak-bapak duduk di kursi depan Seorang ibu-ibu di pojok sejajar denganku Dan seorang laki-laki muda Di paling belakang Persis di belakang kursiku Jujur Sebenarnya Aku cukup terganggu oleh ketiga bapak-bapak yang di depan mengobrol Karena Mereka mengobrol cukup keras selama perjalanan Seakan tak memperdulikan penumpang lain Dengan jelas Terdengar mereka sedang membicarakan hantu Atau penampakan Aku mencoba tak peduli Dan mulai memasang headset Dan mencoba untuk sungga tidur Saat terbangun Waktu sudah menunjukkan jam setengah tujuh malam Kuperhatikan sekitar Rupanya Hujan besar sekali di luar Aku pun tak tahu perjalanan Sudah sampai mana Namun Di dalam travel Ternyata Hanya bertambah satu orang penumpang Yaitu seorang perempuan berbaju hitam Dan berambut panjang Duduk di sebelah kanan Paling belakang Aku tak tahu kapan ia naik Karena sepanjang perjalanan Aku tertidur cukup pulas Jujur Jujur Saat itu Aku merasa seperti diperhatikan oleh seseorang Perasaan ini Perasaan ini cukup sering Sekarang Tiga bapak-bapak di depan tadi Sudah tidak mengobrol Ah Apaan sih Ini perasaan doang Dari pasti Ucapku dalam hati Menunggu perjalananku sampai Aku hanya melihat-lihat handphone Dan membalas pesan yang sesekali masuk dari ibu yang bertanya Apakah aku sudah sampai atau belum Sekali lagi Aku merasa seperti diperhatikan oleh seseorang Reflex Aku pun melihat sekeliling Hingga saat aku menatap ke arah belakang Tempat perempuan di pojok kanan duduk itu Lalu aku bertatapan dengannya Wajahnya putih Dan terlihat sembab Seperti baru saja menangis Namun Tak lama Ia mengalihkan pandangan Kenapa ya itu cewek Ah Biarin aja deh Kembali ucapku Dalam hati Tak lama Ibu di seberangku bertanya Aku akan turun di mana Lalu aku pun menjawab Di daerah Cicendo bu Namun Kembali aku merasa seperti diperhatikan Dan tanpa melihat sekeliling Aku langsung melihat ke arah perempuan yang duduk di pojok Dan benar saja Ia sedang menatapku Dengan Wajah yang Tunggu Sekarang Lebih terlihat Kalau muka perempuan itu pojat sekali Sepertinya Ia sedang sakit Namun Yang membuatku tak nyaman adalah Ia terus menatapku Ibu di seberangku kembali bertanya Kenapa aku melihat ke belakang terus Aku pun hanya tersenyum Dan tidak menanggapinya lebih Singkat cerita Sekitar jam 9 malam Aku sampai di gang depan kos tempatku tinggal Kini Penumpang dalam travel hanya tinggal aku Dan perempuan yang duduk di pojok Aku bergegas merapikan barang bawaanku Dan keluar dari travel Pas supir pun berkata Ketika aku turun Duh Kalau si Neng turun Nanti saya tinggal sendiri Atoya Sontak aku terkejut Apa maksudnya Bukannya Masih ada penumpang lain di dalam Dan ketika aku lihat ke arah kursi belakang Astaga Ternyata Perempuan tadi sudah tak ada di kursinya Aku hanya tersenyum menanggapi super travel itu Dan langsung berpamitan Malam itu Hujan sudah reda Aku berjalan perlahan menyusuri gang menuju kosku Namun Perasaanku sepertinya Ada yang mengikuti dari belakang Aku coba berulang kali menengok ke belakang Tapi Tak ada siapa-siapa Mungkin Hanya perasaanku saja Aku pun melanjutkan langkahku Sampai akhirnya Aku tiba di kosan Sesampainya di kosan Aku langsung bersih-bersih dan merapikan barang bawaanku Kemudian bersiap untuk tidur Dan kondisi kosan malam itu Terlihat sangat sepi Tuh Ben Apa karena ini malam Jumat ya Bahkan Teman kosku di sebelah pun tidak terdengar suaranya Sebenarnya Aku masih merasa diperhatikan Tapi Aku berusaha untuk tidak peduli Sebab perasaan ini Juga lumayan sering terjadi Setelah mengabari ibuku bahwa aku sudah sampai di kosan Untuk mencari rasa kantuku Aku berselancar di sosial media Dan Eh Bentar Dari sudut mataku Aku seperti melihat ada bayangan yang mengganggu ku Aku pun mencoba untuk melihat Dan ketika aku coba tengok Astaga Astaga Sekelebat bayangan bergerak cepat menuju jendela Apa itu? Perasaanku Mulai tidak enak dan mulai tidak karuan Aku bergegas tidur Dan menarik selimut Untungnya Aku tertidur cukup cepat Hingga beberapa saat aku tertidur Aku merasa Pinggangku seperti digelitik oleh seseorang Antara sedar dan tidak Mungkin Ini mimpi Namun Gelitikan ini Sungguh terasa sekali Sontak aku membuka mata Dan Aku melihat Sontak perempuan dengan wajah pucat dan mata hitam Sedang melayang di langit-langit Dan kedua tangannya memanjang Dan menggelitik pinggangku Sungguh Saat itu aku tidak bisa berkata apapun Atau menggerakkan badan Perempuan itu menatapku Dan tersenyum menyeringai sambil berkata Aku mencoba teriak dan menggerakkan badan Namun Suaraku sama sekali tak keluar Aku hanya bisa berteriak dalam hati Dengan badan yang gemetaran Aku berusaha menggerakkan badan Dan berdoa sebisa mungkin Berharap Berharap sosok perempuan itu pun pergi Sampai Karena sudah tidak kuat Menanggung rasa takut pun Aku Aku pun Tanya Apa-apa lagi Pagi harinya Aku pun terbangun Dan badanku Terasa pegal sekali Aku keluar kamar kos Dan mulai menyapa teman-temanku Ternyata Memang malam itu Anak-anak kos sudah beristirahat di kamarnya masing-masing Jadi wajar saja Jika tadi malam Kosan pun terasa sangat sepi Namun Ading Salah satu temanku berkata Kemarin malam Aku pulang ditemani siapa Karena Dia melihatku bersama seorang perempuan masuk dalam kamar Aku hanya bisa terdiam mendengar ucapannya Aku memutuskan untuk tidak menceritakan Apa yang aku alami semalam Karena tak ingin Membuat teman-temanku yang lainnya takut Tapi untungnya Semenjak kejadian itu Aku tidak pernah bertemu sosok perempuan menyeramkan itu lagi Mungkin saja Sosok perempuan itu hanya kebetulan mengikutiku Ketika perjalananku Dari kuningan Menuju Bandung Tidak 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 Terima kasih.